Terima kasih telah menonton Ada banyak buah atau bahan alami lainnya yang bisa kita oleh menjadi masker wajah alami yang bisa kita gunakan untuk mengatasi berbagai masalah seperti kulit kering, kulit berminyak, kusam dan lain sebagainya. Berbagai masalah pada wajah bisa disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang berolah raga, makan makanan cepat saji terus menerus dan sebagainya. Penyebab wajah kusam Sebelum kita bahas apa saja masker wajah alami yang bisa kita buat sendiri di rumah, ada baiknya kalau kita ketahui apa saja penyebab wajah kusam. Berikut ini beberapa penyebab wajah kusam yang mesti Anda ketahui. 1. Gaya hidup Nah untuk penyebab yang pertama adalah akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti jarang olah raga, mandi tak teratur, tidur tak teratur dan sebagainya. 2. Pola makan Penyebab yang kedua adalah pola makan yang tidak sehat, apakah itu karena kandungan nutrisi yang kurang, mengandung lemak tinggi, makanan berminyak dan sebagainya. 3. FAKTOR lingkungan Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab wajah kusam yang mesti Anda perhatikan. Debu dan polusi yang menempel pada wajah dalam waktu yang lama akan mengakibatkan wajah menjadi kusam. 5. FAKTOR genetik KETURUNAN Penyebab wajah kusam selanjutnya adalah karena faktor keturunan. 6. Kurang mengkonsumsi air putih Kebutuhan air harian 8 gelas per hari harus dipenuhi, karena jika tidak dapat menyebabkan tubuh kita dehidrasi dan kulit menjadi kering. 7. Kurang tepat dalam memilih produk kosmetik Anda sering gonta ganti kosmetik? Kosmetik yang tidak cocok dengan kulit juga dapat menyebabkan kulit kusam. 8. TIDUR TIDAK TERATUR Tidur tidak teratur juga menjadi salah satu faktor penyebab kulit kusam. Pada malam hari sekitar pukul 11.00 terjadi proses pembentukan sel darah merah yang baru. Proses ini akan terganggu jika kita masih saja begadang. Selain itu juga dapat mengakibatkan wajah pucat, kusam dan lemas. A. Masker wajah alami untuk wajah putih bersih Nah, kira-kira itu dia beberapa penyebab wajah kusam yang harus Anda ketahui, mungkin masih ada lagi yang lainnya. Sekarang mari kita bahas bahan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai masker wajah alami. Berikut ini bahan-bahan alami tersebut dan cara membuat serta mengaplikasikannya agar wajah putih bersih, bebas minyak. 1. Masker wajah alami dari lidah BUAYA dan jeruk nipis Masker wajah alami yang pertama kita buat dari lidah buaya dan jeruk nipis. Kedua bahan ini sudah tidak diragukan lagi dapat membuat kulit wajah halus dan bebas kusam. Sudah banyak produk kecantikan yang menggunakan kedua bahan alami ini sebagai bahan utamanya. Berikut ini cara membuat masker pemutih wajah dengan bahan ini. Pertama, haluskan selebar daging lidah buaya dengan blender. Campurkan dengan sari buah jeruk nipis. Aplikasikan sebagai masker pada wajah dan diamkan 15 menit sebelum kemudian dibasuh dengan air dingin. Sebagai catatan saja, kulit kita memang agak terasa perih, plus sedikit agak gatal saat mengaplikasi masker wajah alami ini, karena efek dari kandungan dari sari jeruk nipis yang bersifat anti radang dan antibakteri. 2. Masker wajah alami dari tomat dan jeruk nipis Selain kombinasi lidah buaya dan jeruk nipis, Anda juga bisa mengkombinasikan tomat dengan jeruk nipis. Kandungan nutrisi di dalam tomat selain bermanfaat untuk kesehatan juga berkhasiat untuk perawatan kulit wajah secara alami. Bagaimana cara membuat masker wajah dari tomat dan jeruk nipis? Ikuti step by step-nya berikut ini. Pertama-tama, Anda harus menghaluskan tomat secukupnya dengan blender kemudian campur dengan sari jeruk nipis. Tambahkan 1-2 sendok tehoat maal. Aplikasikan pada wajah. Diamkan selama 5-10 menit. Masage perlahan dengan gerakan memutar ke seluruh wajah. Diamkan kembali selama 5 menit. Kemudian bilas dengan air dingin. Jeruk nipis dan tomat mengandung vitamin C yang dapat membuat kulit wajah menjadi lebih cerah dan segar. 3. Masker wajah dari madu dan lemon. Buah livi-min yang mirip dengan jeruk nipis ini juga berkhasiat untuk mengatasi berapgai masalah pada wajah. Kombinasi antara madu dan livi-min bisa Anda jadikan masker untuk memutihkan wajah secara alami. Caranya yaitu, larutkan 1 sendok makan madu ke dalam 1 buah sari jeruk lemon. Aplikasikan pada kulit wajah dengan sedikit dimasage. Diamkan selama 15-20 menit. Bilas dengan air hangat dan akhiri dengan air dingin. Masker wajah ini bermanfaat untuk memutihkan, mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati di wajah, sehingga wajah Anda akan tampak lebih berseri. Pastikan Anda menggunakan madu mursi serta hindari menggosok wajah secara kasar karena dapat mengakibatkan iritasi. 4. Masker wajah dari alpukat. Selanjutnya, Anda bisa membuat masker wajah alami dari alpukat. Kandungan lemak baik pada alpukat bisa membuat wajah lebih awet muda dan kencang. Bila ditambah air susu pasti wajah Anda akan menjadi lembab, kencang dan putih alami. Berikut ini panduan membuatnya. Ambil setengah buah alpukat dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan 1 buah kuning telur, dan tambahkan susu 1-4. Cangkir aduk hingga merata sampai berbentuk seperti masker. Setelah itu oleskan pada wajah dan diamkan selama 15-30 menit pokoknya sampai maskernya kering. Nah kalau udah tinggal dicuci pakai waslap yang hangat. 5. Masker wajah dari PEP-AYA. Di rumah Anda tersedia buah pepaya? Nah, buah pepaya juga bisa digunakan untuk masker wajah. Buah ini bermanfaat untuk meremajakan kulit, membantu membuat sel kulit mati menjadi mengelupas. Sehingga kulit akan lebih segar karena pepaya juga membantu kulit bergenerasi. Kulit yang hitam pun mengelupas dan perlahan menjadi putih alami, kencang dan cantik. Caranya yaitu, blender pepaya 50-100 gram. Tambangkan sedikit madu oleskan pada wajah lalu diamkan selama beberapa menit hingga kering kalau sudah gunakan waslap hangat untuk membuat kulit lebih bersih. Dan lihat hasilnya lakukan perawatan secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. 6. Masker alami dari Telur dan Jeruk Nipis. Kombinasi antara putih telur dan jeruk nipis juga bermanfaat untuk memutihkan wajah secara alami. Selain itu, bagi Anda yang memiliki jerawat, Anda juga bisa menggunakan masker putih telur dan jeruk nipis. Berikut ini cara membuat masker puit telur pelas jeruk nipis. Kocok kaku 1 buah putih telur tambahkan 1 atau 2 buah jeruk nipis lalu oleskan pada bagian wajah putih telur. Masker akan mengeras dengan sendirinya dan pasti akan terasa kaku. Tidak membutuhkan proses yang lama untuk kering. Kalau sudah kering tinggal basuh saja menggunakan waslap hangat. 7. Masker wajah alami dari Melon dan Semangka. Masker wajah selanjutnya kita buat dari Melon dan Buah Semangka. Kombinasi kedua bahan ini bermanfaat untuk memutihkan wajah secara alami. Kandungan air yang tinggi dapat membuat kulit lembab dan kencang. Caranya yaitu, blender 100 gram melon dan 100 gram semangka A, awas jangan diminum ya. Kalau sudah karena banyak mengandung air pasti akan sulit diterapkan langsung ke kulit wajah. Tinggal sipakan kapas ataupun kain kasabiaskan kapas menyerap hasik blenderan tadi lalu tempelkan ke wajah. Terus lakukan hingga wajah tertutup oleh kapas tadi kalau sudah dirasa cukup sekitar 15 menit. Segeralah mencuci muka dengan air hangat. 8. Masker wajah alami dari Wortel. Masker wortel bermanfaat untuk meremajakan kulit wajah serta mencegah penuaan dini. Selain itu, dengan mengaplikasi masker wortel pada wajah, juga dapat memutihkan wajah dengan cepat dan Anda juga memperlambat terjadinya keriputan. Bagaimana Anda teratarik untuk membuat masker wortel? Berikut ini caranya, blender satu buah wortel hingga halus tambahkan satu atau dua sendok makan madu-aduk hingga merata oleskan pada wajah dan diamkan hingga mengering. Kalau sudah tinggal lapdeh pakai kapas yang sudah dicelupkan ke air hangat. 9. Masker wajah alami dari Strawberry. Buah yang satu ini selain bermanfaat untuk kesehatan juga bisa kita gunakan sebagai masker untuk perawatan wajah secara alami. Dengan mengaplikasikan masker strawberry maka masalah wajah seperti kulit berminyak, kulit mengelupas dapat diatasi. Masker strawberry juga bermanfaat untuk meregenerasi sel kulit mati sehingga bisa mencerahkan dan memutihkan wajah. Berikut ini panduan membuat masker strawberry di rumah, siapkan 7-8 strawberry lalu blender hingga halus tambahkan beberapa sendok susu segar dan campur hingga merata oleskan pada bagian wajah dan diamkan selama beberapa jam sampai sari strawberry dan susu terserap seluruhnya ke dalam kulit setelah itu bersihkan dengan menggunakan air hangat. 10. Masker wajah alami dari nanas. Masker buah nanas juga bermanfaat untuk memutihkan wajah serta membuat kulit wajah lebih segar dan pori-pori wajah menjadi lebih kecil. Berikut ini panduan membuat masker nanas yaitu, blender nanas secukupnya untuk wajah lalu oleskan pada wajah dan biarkan selama beberapa menit hingga mengering terakhir bilas dengan air hangat. 11. Masker wajah alami dari mengkudu. Masker buah mengkudu juga bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti memutihkan wajah, menghilangkan jerawat, merilekskan otot wajah mengatasi gejala kulit kering-keriput. Memang, masker buah mengkudu baunya kurang sedap, namun karena khasiatnya yang luar biasa, orang tidak ragu menggunakannya. Berikut ini cara membuat masker mengkudu, blender dua buah mengkudu peras hingga tersisa sarinya saja siapkan kain kasa ataupun kapas untuk menyerap, tempelkan pada wajah dan diamkan hingga sarinya menyerap pada kulit ataupun sampai kapasnya kering-bersihkan menggunakan air hangat. 12. Masker wajah alami dari bengkoang. Berbagai produk kecantikan terbuat dari buah yang satu ini. Karena memang bengkoang terbukti dapat memutihkan wajah serta menghaluskan kulit secara alami. Masker bengkoang juga dapat mencegah kulit kita terkena berbagai iritasi kulit. Ikuti panduan cara membuat masker bengkoang berikut ini, kupas bengkoang dan blender hingga lembut setelah itu tempelkan kepada bagian wajah diamkan hingga sarinya menyerap dalam kulit dan ampasnya menjadi kering basuh menggunakan air hangat. 13. Masker wajah alami dari asam Jawa. Asam Jawa yang biasanya dikenal sebagai tambahan ketika memasak ternyata bisa dimanfaatkan untuk masker wajah. Masker wajah dari asam Jawa ini bermanfaat untuk mencerahkan wajah serta menghilangkan noda hitam. Perlu diperhatikan, sebaiknya tes alergi terlebih dahulu sebelum menggunakan masker asam Jawa ini. Yaitu dengan cara mengoleskan asam Jawa di belakang telinga Anda. Jika tidak bereaksi berarti aman untuk kita gunakan, berikut ini cara membuat masker asam Jawa sendiri. Ambil satu buah asam Jawa matang yang sudah dilumatkan terlebih dahulu kemudian campur dengan satu gelas susu lalu aduk kedua ramuan tersebut secara merata gunakan pasta asam Jawa tersebut untuk dioleskan pada wajah biarkan hingga masker mengering. Setelah itu cuci dengan air yang bersih gunakan cara tersebut minimal satu minggu dua kali untuk hasil yang lebih cepat. 14. Masker wajah alami dari mentimun Masker wajah alami selanjutnya terbuat dari mentimun. Masker mentimun sendiri bermanfaat untuk menghilangkan kantung marah, wajah menjadi bersih namun tidak mengkilap. Berikut ini cara membuat masker mengimut yang bisa Anda coba. Blender satu buah mentimun hingga lembut lalu jadikan sebagai masker tunggu hingga masker tersebut mengering dan basuh dengan air hangat ataupun bisa juga dengan cara mentimun dipotong bulat-bulat lalu ditempelkan pada wajah catatan. Lakukanlah maskeran setiap hari libur Anda agar kulit terasa sehat. Biasakan setelah makeran membasuhnya dengan air hangat. Pakailah masker dan istirahatkan tubuh Anda sambil tiduran. 15. Masker wajah alami dari teh hijau Masker wajah selanjutnya kita buat dari teh hijau. Masker teh hijau sendiri bermanfaat untuk mencerahkan wajah secara alami. Caranya, pertama silahkan sediakan. Teh hijau bubuk lalu tambahkan dengan sedikit air dan campur hingga sedikit kental. Bersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Setelah wajah dibersihkan dan kering, oleskan masker teh hijau tersebut ke wajah hingga merata. Biarkan dan tunggu hingga 30 menit. Kemudian bersihkan menggunakan air hingga bersih. 16. Masker wajah alami dari kopi Masker kopi sendiri memiliki banyak manfaat untuk wajah. Untuk lebih jelasnya silahkan baca pada urayan. 22. Manfaat masker kopi untuk perawatan kecantikan alami. Berikut ini beberapa cara membuat masker kopi yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Cara 1. Sebelum mandi, siapkan ampas kopi secukupnya lalu maskarkan pada kulit wajah secara merata sambil digosok perlahan dan dilakukan pemijatan secara lembut. Lakukan selama 10 menit dan diamkan selama 10 menit, lalu bersihkan dengan menggunakan sabun pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit wajah Anda. Lakukan secara rutin 2-3 kali seminggu. Cara 2. Anda dapat menambahkan madu secukupnya, lalu gunakan seperti cara di atas. Hal ini dikarenakan, masker madu memiliki nutrisi yang baik untuk melembabkan dan melembutkan kulit wajah. Setelah itu, diamkan selama 20 menit, lalu bersihkan dengan menggunakan air hangat, lalu diulangi kembali dengan air dingin untuk menutup pori-pori kulit yang terbuka akibat air hangat. Lakukan cara ini secara rutin dan teratur setiap malam 2-3 kali seminggu. Cara 3. Anda dapat memberikan campuran 1 butir putih telur, lalu campur dan aduk hingga kedua bahan tercampur merata. Basuh terlebih dahulu kulit wajah dengan menggunakan air hangat, lalu oleskan masker yang telah disediakan sambil digosok-gosokkan secara perlahan. Diamkan selama 15 menit, lalu bersihkan dengan menggunakan air dingin. Cara menggunakan masker kopi Campurkan 3 sendok teh bubuk kopi dengan 1 sendok teh minyak zaitun atau susu murni. Oleskan campuran tersebut ke wajah secara merata pijat dengan gerakan memutar secara perlahan dalam 5 menit. Diamkan masker dalam 15-20 menit atau hingga mengering bersihkan menggunakan air dingin. Masker wajah alami untuk menghilangkan kusam. Berikut ini beberapa masker alami yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan kusam pada wajah sehingga wajah menjadi lebih cerah dan bersih. 17. Masker wajah alami dari susu Masalah kulit wajah kusam bisa diatasi dengan menggunakan masker susu. Ada paun cara mengaplikasikannya yaitu Campurkan susu bubuk dengan air mawar bersihkan wajah kemudian oleskan secara merata ke seluruh kulit wajah layaknya memakai lulur. Diamkan selama 15-20 menit hingga masker kering. Kemudian bersihkan wajah sobat menggunakan kain lembut. Selain bisa mencerahkan wajah, masker susu ini bisa mengangkat sel kulit mati dan menyamarkan flek-flek di wajah. 18. Masker wajah alami dari yoghurt Selain untuk memutihkan wajah, yoghurt juga bisa kita gunakan untuk mengatasi wajah kusam, menghilangkan kotoran di wajah serta mengatasi minyak berlebih. Caranya yaitu gunakan yoghurt tawar, plain, alias tanpa rasa sebagai masker wajah. Diamkan selama 10 menit, kemudian basuh wajah dengan air sampai bersih. 19. Masker wajah alami dari apel Buah apel juga bisa kita manfaatkan sebagai masker wajah. Masker apel sendiri bermanfaat untuk mengatasi wajah kusam dan dapat mengurangi minyak berlebih di wajah. Caranya Haluskan satu buah apel dengan blender tanpa air. Oleskan bubur apel secara merata pada wajah dan diamkan selama 20 menit. Bersihkan wajah dengan air hangat lalu bilas dengan air dingin. Gunakan masker ini seminggu sekali agar kulit menjadi lebih putih bersih alami. 20. Masker wajah alami dari labu Masker wajah alami yang terakhir adalah dengan labu. Kandungan nutrisi berupa zincah di dalamnya bermanfaat untuk mencerahkan wajah kusam secara alami. Caranya Parut labu secukupnya, kemudian tambahkan putih telur dan madu. Gunakan masker ini rutin setiap harinya selama 10 menit. Dengan cara ini maka wajah kusam akan minggat dan tidak kembali lagi. Ternyata ada banyak sekali masker wajah alami yang bisa kita buat sendiri di rumah bukan? Jadi tidak perlu lagi repot-repot ke salon untuk perawatan wajah, karena sekarang sudah bisa dilakukan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat.